ini masih berhadap kasih sama saya nah sudah kena sudah sudah tidak takut ya kita lihat dari belakang ini seperti ini penampakan dari belakang memang halo tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama abang joo tv untuk kali ini saya sobo kandang sapi tulur ya ini di kandang sapi limosin ya tulur ya ini lokasinya di wilayah melarak timur jadi tidak usah lama-lama kita langsung let's go tulur ya kita akan review-review sedikit semoga review saya itu bermanfaat buat teman-teman yang hobi percinta sop sapi bagi untuk yang pemula oke let's go oke tulur kali ini saya sudah sampai di kandang sapi limosin tulur ya ini yang akan saya review kita review babonnya tulur ya sebelum kita akan mereview ke perjantan tanggungnya yang siap untuk besaran nah seperti itu junduh banget tulur ya nah ini ini tulur ini untuk babonnya ini baru saja melahirkan kemarin tulur ya seperti ini ini kalau makanannya damen juga dikasih katil juga gitu ya tapi jarang-jarang ya seperti ini badannya jumbo banget super besar ya mantap jiwa seperti ini nah seperti ini tulur penampaan babonnya ini baru saja melahirkan dan itu pedetnya baru saja umur satu bulan sekitar itu ini sayangnya anaknya itu betina tulur kalau pejantan wah mantap jiwa nih ya jadi kalau ini untuk umurnya ini sekitar tiga tahunan seperti ini memang agak takut karena jarang melihat saya ya kalau masalah makannya juga sengkut banget ini tulur ya seperti ini badan-badannya jumbo banget ya jadi kalau untuk harga si babon ya kalau babonnya ini memang tidak dijiwajur ya jadi saya tidak pambang kita lihat dari sini tulur ya sebelum kita mereview yang pejantan nanti kita akan bangunkan si pejantannya nah ini takut lor sama saya ini besar banget lor nah itu besar banget ini badannya lihat ini sengkut banget dan anaknya itu kerang banget ya ini calon betina juga ini bull daging ya jadi di kandang sapi ini walaupun kandangnya sederhana ini sering sudah mencetak sapi-sapi unggulan ya ini biasanya dulu-dulu itu sering dipakai korban oleh bapak bupati Ipung Mokliwisongi jadi langganan-langganan disini ngambilnya sapinya tulur ya pak bupati itu kalau yang dipakai korban biasanya pak bupati Ipung dulu itu ngambil sapinya dari sini tulur ya tulurnya diambil oleh pak paruki dari Tugumlarak juga pedagang sapi yang sudah terkenal sangat tulur ya dimana-mana mungkin teman-teman juga banyak tahu ya besar banget oke selanjutnya saya akan coba pancing bangunkan si jantannya lor pakai rumput gajah-gajah ini semoga dia bangun lor tangi lor tangi 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 tidak mau bangun kita pancing kita pancing lor tidak mau bangun lor nah akhirnya bangun juga ke pancing juga sama saya lor nah ini badannya besar banget lor ya nah seperti ini kepalanya bagus banget ini lor kepalanya juga warok ini super warok super besar lor ini tawaan bumbu kita kurang lor kita lihat dari dekat dari sini nah ini badannya bagus banget besar banget lor ya dan kalau tingginya tingginya sekitar 170an ya mungkin ini seukuran beda saya nah ini kepalanya super banget lor kalau makannya juga enak makan kasih damen juga mau kalau sapi ini umurnya sekitar 3 tahun kurang lebih 3 tahun lor ini perjantan dan ini cocok banget untuk besaran lor atau untuk persiapan buat teman-teman mau pesta pesta lebaran ini juga dijamin pul daging lor dijamin pul daging makanannya damen rumput dan juga cukup rumput gajah-gajahan ini pul daging super jumbo lor kalau umurnya 3 tahun dan untuk masalah harga bisa di nego-nego lor mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa harganya nanti akan saya tinggalkan nomor kontak saya lor ya bisa untuk menghubungi nanti akan saya sampaikan kepada pemiliknya siapa tahu teman-teman berminat besar banget ini jumbo warak super umurnya belum jumbu masih takut mau saya pegang kepalanya nah seperti ini bodi-bodinya dari gini emang super ini jerihnya sapi limousin ya sapi limousin umur 3 tahun seperti ini sapi limousin umur 3 tahun dan itu baban sama anaknya kalau ini belum dijual baban sama anaknya yang rencananya pengen dijual ini kata pemiliknya lor cuman sayangnya pemiliknya hari ini pergi ke ladang untuk mencari pakan itu gembelnya lihat lor serem banget ini lor sapi limousin pecantan tangguh umur 3 tahun lor kalau masalah harga ya ditapsirkan ini ya sekitar 4 kemungkinan itu tafsiran saya sendiri tafsiran saya sendiri ya sekitar 40 itu dikit mungkin itu tafsiran saya sendiri lor ya bukan tafsiran pedagang ya itu tafsiran saya sendiri mungkin saya juga kurang banyak pengalaman mengenai harga sapi ya saya juga masih belajar ini lor ya belajar ingin mengetahui harga sapi tanpa harus tanya-tanya kepada pemiliknya cuman menaksirkan saya itu menaksirkan ini ya nanti kalau di pasar saya memang harus diwajibkan untuk tanya kepada pedagang nanti kalau buat teman-teman yang pengen cari sapi besaran yang harga mulai 15 juta ke atas itu nanti akan saya review nanti saya juga akan sobo ke pasar hewan seputar sapi dan juga akan sobo kandang kepada para peternak-peternak yang banyak untuk persiapkan sapi kurban ya ini rencananya saya akan mereview sapi kurban untuk perjapan sapi kurban ini rencananya kata pemiliknya akan digumpulkan sekitar 70 atau 80 ekor ini masih digumpulkan nanti kalau sudah terkumpul banyak nanti akan saya review mengenai harga-harganya ini cocok banget untuk kurban jumbo ini masih berhadap kasih sama saya nah sudah kenal sudah sudah takut kita lihat dari belakang ini seperti ini penampakan dari belakang memang belum dimandikan ya telur sedikit kotor karena ini ada kebocoran genteng baru saja hujan kemarin kalau badannya dijamin super ya full daging ini full daging kalau badan-badannya ini gemuknya bukan gemuk karena digelonggong gemuknya karena pakannya karena kalau di daerah sini di pimpiran ya di daerah ponorogo selatan ini memang pakan ternak itu melimpah apalagi musim panen padi seperti ini damen-damen hijau merimpah super super mantap oke terima kasih yang sudah men-support bank JTP semoga konten-konten saya itu semoga bermanfaat buat teman-teman para pecinta hewan ternak oke terima kasih sampai ketemu lagi di pasar selanjutnya atau di kandang selanjutnya